Belum usai kasus COVID dan gagal ginjal akut pada anak, kini para orang tua kembali diminta ekstra waspada. Usai Kemenkes mengeluarkan status kejadian luar biasa karena kasus polio kembali ditemukan di Indonesia. Pemerintah menetapkan kejadian luar biasa setelah seorang anak berusia 7 tahun di PDA C, terkonfirmasi polio tipe 2 pada 7 November lalu. Sebelumnya sang anak menderita demam tinggi dan mengalami perubahan otot kaki. Hasil pengujian sampel pun menegakkan diagnosa. Ada virus polio dalam tubuh sang anak hingga menyebabkan kaki kirinya tumbuh. Anak itu mengecil di bagian otot paa dan betis dan memang tidak ada riwayat imunisasi, tidak memiliki riwayat perjalanan kontak. Ikatan dokter anak Indonesia menyesalkan kembali munculnya kasus polio di Indonesia. Padahal penularan virus ini bisa dicegah dengan vaksinasi. Penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ini jauh lebih berbahaya daripada vaksinnya. Jadi jangan galau oleh vaksin tapi tidak galau dengan penyakitnya. Masa kita lebih galau dengan vaksinnya padahal efek samping vaksin kan mungkin hanya demam sedikit, itu pun gak semua demam. Mungkin agak bengkak-bengkak merah-merah sedikit. Tapi kalau polio lumpus umri dok. Selain cakupan vaksinasi polio yang rendah, minimnya perilaku hidup bersih dan sehat juga menjadi salah satu penyebab penularan virus polio. Padahal Indonesia telah bebas polio pada tahun 2014 lalu. Doki Anda dan Ahmad Teguh melaporkan dari Jakarta. Doki Anda dan Ahmad Teguh melaporkan dari Jakarta.